Nah, Ganjar Pranowo posisinya tuh kayak apa, kayak orang yang kita sukai gitu, udah pacaran gitu, udah suka, tapi ibunya, orang tuanya belum tentu setuju. Selamat malam para mantan, selamat malam buat semua kalian yang kemarin sudah lebaran. Baik yang lebaran di rumah, ataupun lebaran di penjara. Ya, pokoknya sama-sama lebaran lah, meskipun panas-panasnya berbeda. Saya baca di penjara itu lebih panas katanya ya. Nah, kali ini saya membahas soal 2024, Willpress 2024. Karena penting untuk kita ketahui bersama bahwa tahapan pencapresan, tahapan pertama itu akan dimulai tahun depan. Jadi, dari hari ini sampai setahun mendatang, itu kita perlu mendukung atau mendorong salah satu nama untuk muncul di publik, agar kemudian bisa mendapat rekomendasi atau approve dari partai politik yang ada di Indonesia. Nah, dari banyak lembaga survei yang sudah melakukan penelitian, itu ada tiga nama yang selalu muncul di urutan teratas dan ganti-gantian. Ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan, dan Genjar Pranowo. Kalau kita lihat, dari tiga orang nama ini, sebenarnya mereka tuh punya strategi yang berbeda-beda. Prabowo Subianto, misalkan, dia ini adalah orang yang pernah maju di Pilpres tiga kali. Dan semua orang Indonesia sudah tahu dia. Sehingga yang dia lakukan hari ini adalah menghindari media, menghindari penyataan-penyataan di media yang bisa jadi blunder atau serangan kepada dia. Jadi, dia menghindari. Kemudian, Anies Baswedan sudah melakukan safari politik ke Jawa Timur, sudah ke Cilacap, sudah ziarah kubur. Ya, meskipun setahu saya, Anies Baswedan bukan tipikal orang yang suka ziarah kubur, tapi ini soal politik, ini soal suara mayoritas Islam Santara, para pemilihnya. Jadi, Anies harus melakukan itu agar relevan dengan para pemilihnya. Sementara Genjar Pranowo ini juga menarik bagi saya. Karena ini, Genjar dan Jokowi itu muncul dari satu partai yang sama. PDI Perjuangan. Tapi, belakangan ini itu kan ketika lembaga survei memunculkan seorang ganjar di urutan teratas. Ternyata, elit PDIP ada yang tidak setuju. Ada yang tidak suka, tidak mensyukuri itu. Dan itu muncul dari orang yang sangat dihormati oleh semua kader PDIP. Yaitu adalah Bambang Pacul, ketua DPP Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan. Bambang Pacul bilang bahwa survei itu tidak penting. Itu hanya pemanis dan itu tidak ada urusannya dengan pencapresan. Jadi, lembaga survei atau survei-survei yang diadakan itu tidak bisa dijadikan alat untuk memaksa ketua umum PDI Perjuangan Ibu Megawati untuk merekomendasikan ganjar. Ini bagi saya menarik, tidak logis. Karena, kalau saya sebagai ketua partai misalkan, ada kader saya secara survei, secara elektabilitas tinggi, mestinya kan disyukuri. Kita bersyukur karena ganjar dari PDI Perjuangan dan surveinya tertinggi. Kan mestinya disyukuri. Bukan malah dianggap itu tidak penting dan tidak bisa dijadikan alasan untuk merekomendasikan seorang ganjar. Tapi, dari satu pernyataan soal memaksa, ini kan seolah-olah Bambang Pacul ini sedang melakukan pembelaan. Seolah-olah di internal partai itu ada yang memaksa Ibu Megawati untuk segera merekomendasikan ganjar. Seolah-olah seperti itu. Nah, kita tidak tahu apa yang ada di dalam, tapi memang pencapresan di 2024 ini sangat berkaitan dengan pergantian ketua umum partai PDI Perjuangan. Karena Ibu Megawati setahu saya sebelum ini sudah berkali-kali ingin mundur atau ingin menyerahkan kemimpinannya kepada orang lain, tapi selalu dilanjutkan terus dan kadernya selalu mendukung Ibu Megawati. Nah, 2024 kita tidak tahu apakah akan ada pergantian getum dan itu akan berpengaruh kepada Ganjar Pranowo untuk rekomendasikan partai. Karena kalau Ibu Megawati mungkin masih bisa ganjar. Tapi kalau bukan Ibu Megawati, kita tidak tahu. Itu telah di dalam mereka partai. Nah, Ganjar Pranowo posisinya itu kayak apa ya? Kayak orang yang kita sukai gitu, sudah pacaran gitu, sudah suka, tapi ibunya, orang tuanya belum tentu setuju. Ini posisi Ganjar, posisi yang sulit. Dia sama kayak Anies Baswedan gitu. Meskipun Anies ini kita tidak tahu dari partai mana gitu. Biar orang itu kita belum tahu orang tuanya siapa gitu ya. Kalau Ganjar kan sudah tahu PDI Perjuangan. Kalau Prabowo beda lagi, dia ketua umum partai, dia bisa merekomendasikan dirinya sendiri. Lebih enak gitu. Nah, itu satu. Tapi kemudian PR keduanya adalah soal tim udara atau tim komunikasi Ganjar Pranowo. Saya salut sekali dengan tim komunikasi Ganjar gitu. Karena, wah, apa-apa yang dilakukan Ganjar itu selalu viral, selalu dibicarakan oleh media, selalu menarik perhatian gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, itu tidak relevan, tidak sebanding dengan kerja-kerja nyata di kenyataannya. Misalkan, ketika Ganjar bilang, buat seluruh warga Jawa Tengah, kalau melihat ada jalan rusak, tolong foto dan kirim WA ke saya, nanti kita perbaiki. Itu kalau kita lihat di media, itu wah, luar biasa gitu. Ini pemimpin yang benar kayak gini nih. Tapi kenyataannya, kalau kita mau jujur, saya ini orang yang sering keliling di Jawa Tengah. Jalan-jalan di Jawa Tengah itu, kalau mau dibilang rusak, rusak parahnya itu banyak banget gitu. Banyak banget. Dan itu nggak pernah diperbaiki selama berpuluh tahun gitu. Sampai sekarang itu masih nggak diperbaiki. Jadi, Ganjar kalau bilang, suruh foto, kemudian nanti kita perbaiki, itu ada dua kemungkinan. Mungkin warganya nggak ada yang lapor, atau ada banyak yang lapor, tapi nggak direspon gitu. Sebenarnya mudah saja bagi Ganjar untuk tahu apakah ada jalan-jalan rusak di Jawa Tengah, datang aja jalan. Kalau perlu, saya bisa dampingi untuk tunjukkan jalan-jalan yang rusak di Jawa Tengah. Ada banyak banget soalnya gitu. Dan nggak sering jalan. Tapi ya, secara politik, secara komunikasi, memang luar biasa seorang Ganjar ini. Tapi kalau ditanya kepada warga Jawa Tengah, apa sih kerja-kerja besar yang pernah dilakukan oleh Ganjar Pano? Apa prestasi Ganjar? Itu saya bisa pastikan, hampir nggak ada orang yang bisa menjawab. Emang apa kerja-kerja Ganjar? Apa prestasi Ganjar? Nggak ada, bingung kita mau jawab gitu. Bandingkan dengan Jokowi atau Risma, Jokowi di Solo, sampai sekarang kita ingat adalah orang yang bisa menertibkan PKL, menertibkan pasar-pasar yang menjadi pasar modern. Itu kita ingat sampai sekarang. Kemudian di Jakarta, Pak Jokowi bikin MRT, jadi presiden, kemudian dia mengambil pre-port, membubarkan petrol, membuat kereta cepat gitu. Mudah kita ingat gitu. Kalau Risma, kalau kita tanya apa Risma yang dilakukan di Surabaya, pasti taman-tamannya bagus. Semua warga Surabaya pasti setuju dengan itu. Kemudian, kita juga tahu bahwa Risma adalah orang yang memubarkan doli di Surabaya. Gampang sekali kita jawab gitu. Tapi kalau Ganjar apa? Nah, itu nggak ada. Ini jangan baper ya tim Ganjar yang pasti lagi nonton ini, karena semua isu soal Ganjar itu sedang dimonitor. Jadi, ini bukan baper. Ini masukkan saja kepada tim dan Pak Ganjar sendiri untuk menyiapkan satu pekerjaan besar atau masterpiece yang bisa dijadikan, apa namanya ya, simbol kerja seorang Ganjar Panowo. Dan itu bisa ditawarkan secara nasional dan bisa kita, apa namanya ya, jadi pusat perhatian lah. Jadi, kalau kemudian ada yang bilang, seperti Anies bilang, bahwa pembangunan fisik itu nggak penting. pembangunan fisik itu tidak terlalu signifikan dan perlu kita lakukan, karena yang penting itu adalah membangun manusianya dan seterusnya, itu juga omong kosong. Pembangunan fisik itu adalah pembangunan yang paling mudah dilakukan. Pembangunan manusia agak susah, tapi pembangunan fisik kan mudah. Kalau yang mudah saja Anda nggak bisa lakukan, jangan harap yang susah-susah Anda bisa lakukan gitu. Kecuali, kita hanya mau ngeklaim bahwa ekonomi meningkat, SDM meningkat, dan seterusnya, ya itu bisa jadi hanya klaim saja. Tapi penggunaan fisiknya sangat perlu. Ini PR untuk tim Ganjar. Kemudian ada juga satu isu yang bagi saya itu masih mengganjal soal IKTP. Karena Ganjar itu setiap maju di Pilgub, itu selalu dikaitkan dengan isu IKTP. Karena kalau dia bisa maju di Pilpres 2024, dicalonkan misalkan, tiba-tiba ada orang KPK melakukan pernyataan bahwa Ganjar itu terlibat dan seterusnya, dan kemudian itu jadi isu nasional, itu bisa mengikis habis elektabilitasnya. Dan kita berkaca kepada seorang Jokowi gitu. Jokowi ketika 2014, itu kan maju dan dihajar dengan isu PKI. Isu PKI bisa menggerogoti hasil survei seorang Jokowi, dan itulah yang membuat kemudian di Pilpres 2014 itu persaingannya sangat sengit. Padahal sebenarnya, Jokowi itu unggul jauh lah dari Prabowo. Tapi, gara-gara isu yang nggak jelas, nggak tahu siapa pembuannya, nggak tahu siapa yang memulai gitu, isu 4 Jokowi langsung, apa, elektabilitas 4 Jokowi langsung turun. Nah, Ganjar, ini isu korupsi, isu EKTP, kalau kemudian muncul pernyataan dari orang KPK, resmi KPK, ini dampaknya akan luar biasa. Tapi, dari semua orang yang ada, dari tiga nama yang ada, seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo, memang, setahu saya, memang hanya Ganjar yang berkomitmen soal toleransi di Indonesia. Prabowo nggak bisa, Anies apalagi sangat dekat dengan FPI dan fisik. Jadi, memang, dari tiga nama ini yang paling mungkin, dan paling layak untuk manjut di Pilpres, untuk kita pilih ya, Ganjar Pranowo. Tapi, itu pun tergantung siapa lawannya. Kalau lawannya ada orang lain yang, saya nggak mau sebutkan namanya, bisa jadi, pertarungannya agak sangat sengit, dan bisa jadi kalah. Tidak penting bagi saya, apakah seorang itu, bisa bekerja, bisa, apa namanya, bekerja dengan baik. Yang penting, punya komitmen kebangsaan, punya komitmen untuk NKRI, dan merah putih. Kalau soal tim support menteri, kita presiden itu, punya banyak staff, punya banyak menteri, dan itu bisa kita bentuk, untuk mendukung seorang presiden. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton, buat tim Ganjar, dan Pak Ganjar yang menonton video ini. Pada intinya, saya ingin menyampaikan, atas nama, atas nama, pakar mantan, mewakili seluruh, host di 2045 TV, kami siap untuk mendukung Anda. Begitulah kurang-kurang.